Pemirsa Penjabat Gubernur Jawa Barat B. Mahmudin mengingatkan kepada para pimpinan DPD dan BUMD agar memberikan pengayanan yang terbaik kepada masyarakat. Tak hanya itu, B juga menegaskan agar mereka hanya mengandalkan gaji dan tunjangan. Jika tidak bisa menjaga integritas, B meminta agar para pimpinan OPD dan BUMD mundur. Ditemui usai memberikan pembinaan integritas terhadap para ASN khususnya pimpinan organisasi perangkat daerah atau OPD dan BUMD di Jawa Barat, PJ Gubernur Jawa Barat B. Mahmudin menyatakan jika dirinya mengingatkan semua OPD dan BUMD agar memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Mereka pun diinstruksikan agar mencari sumber dana untuk merevitalisasi dan memperbaiki berbagai UPTD yang membutuhkan perbaikan. Tapi B meminta agar jangan ada permainan dengan berbagai vendor. Hal tersebut ditegaskan dalam penanda tanganan fakta integritas pada Jumat 5 Juli 2024 di Gedung Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. B pun menegaskan mereka agar mundur jika tidak sanggup betul-betul hanya mengandalkan gaji dan tunjangan. Banyak UPTD-BDD yang sudah lama tidak akan perbaikan dan itu harus dilakukan perbaikan. Dan jumlahnya tidak sedikit. Jumlahnya tidak sedikit itu jumlah. Fisiknya tidak sedikit, jumlah anggaran dulu sangat besar. Tapi kami minta juga jangan ada permainan kalian dengan vendor-vendor atau BUMD, BUMD yang besar-besar. B pun menekankan agar para UPTD. BUMD dan BUMD di Jawa Barat semangat bekerja memberikan pelayanan bagi masyarakat tanpa harus menunggu perbaikan fasilitas yang digunakan.